Untuk pembuatan Italian Bread, disini kita membutuhkan 4 adonan Enrich, kemudian kita membutuhkan tepung untuk kita gulungkan di permukaan kulit atasnya. Oke, sekarang kita roll lebih dahulu adonan kita pikirkan dulu. Kita keluarkan udaranya. Nah, setelah kita bentuk, kita taburi permukaan dari meja kerja dengan tepung. Kita sedikit bentuk oval. Kemudian kita langsung taruh di atas lo ya. Kemudian kita gulung sedikit permukaan atasnya sebagai ciri khas dari Italian Bread. Nah, kemudian adonan Enrich akan kita kembangkan dengan suhu ruangan kurang lebih 35 derajat Celcius. Kita akan kembali ke proses pengembangan. Nah, ini dia Italian Bread setelah melalui proses pengembangan. Sekarang waktunya kita panggang, kita akan kembali setelah proses pemanggang. Nah, ini dia Italian Bread setelah melalui proses pemanggangan. Sekarang kita sajikan di atas bering saji. Kita potong untuk penyajiannya. Ini dia Italian Bread. Sampai jumpa di atas bering saji. 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 Terima kasih.